selamat menikmati daun selada biar ada hijau-hijau dan juga kelihatan lebih segar, nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman, selanjutnya saya mau menempelkan telur kita tempelkan dengan menggunakan mayones ini mayonesnya warna kuning karena mayones rasa keju ya teman-teman selanjutnya kita tempelkan telur merah putih telur merahnya berasal dari kuning telur yang digoreng dengan menggunakan campuran warna makanan merah tua dan yang warna putih adalah telur putihnya telur merah putihnya dipotong-potong sesuai dengan bentuk pola angka 7 dan juga angka 9 ya teman-teman selanjutnya lauknya ada mie goreng sayur ditaruh saja di sekitarnya seperti ini lauknya bisa sesuai dengan selera masing-masing mau pakai orek tempe mau pakai bihun ataupun ayam goreng disesuaikan saja dengan selera masing-masing untuk lauk yang cocok dengan nasi kuning ada orek tempe tahu ada ayam goreng saya juga pakai telur telur dadar yang dipotong-potong selanjutnya untuk mempercantik tampilan angka 7 dan 9 saya juga pakai telur merah putih yang sudah dipotong-potong bentuk bunga saya rekatkan pakai mayonnaise juga jadi tampilannya akan seperti ini selanjutnya untuk bekal yang kedua kita bentuk seperti anak muda laki-laki dan juga perempuan jangan lupa di alasi pakai daun selada biar tampilannya lebih cantik dan juga lebih segar nasi kuningnya sudah saya bentuk bulat ya teman-teman jadi tinggal ditata di kotak bekal saja bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dulu channelnya ya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami selanjutnya saya juga bentuk nasi kuningnya bulat yang lebih kecil seperti ini ditaruh di bawahnya itu bagian tangannya ya teman-teman jadi biar lebih gemoy lebih unyu-unyu bentuknya nanti next untuk rambutnya saya potong nori bentuk rambut ya untuk menutupi bagian atas kepalanya dan juga ini nori yang sudah saya potong-potong sebelumnya yang ada bentuknya mata alis dan juga senyumnya tinggal kita tempel-tempelkan saja ini langsung nempel ya teman-teman karena nasinya masih hangat jadi norinya lebih cepat nempel atau lebih mudah untuk nempel begitu pula dengan yang ceweknya yang ceweknya juga dipasang rambut ini rambutnya kayak poni gitu ya teman-teman dan bagian samping kanan-kiri ini di kasih nori juga jadi seolah-olah dia seperti rambut gitu ya rambut pendek selanjutnya tinggal dipasangkan mata bulu mata dan juga alis serta senyumnya untuk yang ceweknya ya jadi matanya beda sama yang cowok ya teman-teman jadi yang cewek itu dikasih bulu mata kecil di sudut matanya selanjutnya kalau sudah dipasang semuanya mata alis dan juga senyumnya masing-masing karakter selanjutnya kita pasang ikat kepalanya dari telur yang berwarna merah dan juga putih selain pakai telur warna merah dan putih ini bisa diganti dengan grab stick ya teman-teman grab stick kan ada warna yang merah dan juga bagian yang warna putihnya nah itu bisa diganti untuk membuat ikat kepala ini selanjutnya selanjutnya tinggal ditata lauk-pauknya di sekitar tempat yang masih kosong-kosong itu ya teman-teman saya pakai ayam ada ayam goreng ada orek tempe tahu kecap ada mie goreng ada serundeng kelapa dan juga hiasan dari telur warna merah dan juga warna putih terakhir biar lebih rame lagi bisa ditambahkan telur warna merah putih yang sudah dicetak bentuk hati di setiap tangannya dan juga biar lebih segar ditambah mentimun potong di bekal yang pertama tadi saya membuat angka 79 dan di bekal kedua ini membuat karakter anak laki-laki dan perempuan dengan harapan semoga diulang tahun RI yang ke 79 ini anak-anak Indonesia kelak menjadi generasi yang hebat bagi bangsa dan negaranya untuk bekal ketiga ini terinspirasi dari beberapa waktu lalu Indonesia sempat dibuat heboh dan juga bangga serta terharu salah satu putra-putria terbaiknya memenangkan kejuaraan olimpiade di cabang olahraga angkat besi dan panjat tebing jadi di menu bekal yang ketiga ini saya mau buat siluat seperti orang memanjat tebing dan juga mengangkat besi nah ini saya buat dengan menggambar pola terlebih dahulu ya teman-teman jadi saya searching siluat orang manjat tebing dan juga angkat besi di handphone lalu saya gambar polanya setelah pola digambar kita gunting jadi polanya digambar di kertas dulu teman-teman baru kertasnya digunting setelah kertasnya digunting baru nanti kita gunting nori sesuai dengan pola yang sudah ada yang dari kertas itu tadi jadi nanti hasilnya seperti ini norinya tinggal ditempel-tempelkan saja seperti ini selanjutnya saya juga bikin norinya saya bentuk piala ya teman-teman jadi cara membuatnya sama jadi dibentuk dulu polanya di kertas biasa setelah itu baru norinya dibentuk sesuai dengan pola yang tersedia nah bagian tengahnya ini saya lubangin karena mau dikasih angka 1 seperti ini nanti bentuknya hasilnya seperti ini teman-teman cakep kan bagian kanan-kiri piala yang angka 1 itu nanti mau saya rekatkan bendera merah putih ini direkatkan pakai mayonnaise tinggal ditempel-tempelkan saja bendera warna merah putih dari telur telur yang berwarna merah dan telur yang berwarna putih ini biar lebih rame lagi ditempelin juga telur yang warna putih berbentuk hati sama telur yang berwarna merah berbentuk bulat nah tinggal di tata lauknya ini saya pakai serundeng daging sapi sama serundeng kelapanya sama orek tempe tahu kecap ada ayam goreng ada telur dadar yang diiris iris juga dan biar lebih rame ditambah hiasan berwarna merah putih lagi dari telur yang dibentuk bunga jangan lupa pakai timunnya juga ya biar lebih segar kalau ada sambal silahkan dipakai sambal kalau yang duen pedas nah tinggal ditata aja biar lebih rame kasih telur warna merah putih yang banyak biar lebih rame di bekal ketiga ini mengandung harapan semoga generasi muda bisa terus berkembang maju semangat dan menorehkan prestasi-prestasi hebat lainnya yang membanggakan bagi bangsa Indonesia sekian video kita kali ini semoga bermanfaat see you in the next video bye bye selamat menikmati